Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pejuang-juang Gimana kabar kalian di malam hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan tentunya buat teman-teman semua ya Buat rekan-rekan semua Saya doakan semoga kalian diberi umur panjang Rezeki yang melimpa dan apa yang kalian harapkan Semoga di tahun ini ya teman-teman semua Bisa jadi kenyataan Amin Mantap jiwa ya Dan tetap ya kan kawan Saya cangkir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan malam hari ini Teman-teman melihat rekondisi Daripada keadaan market cryptocurrency Yang dimana disini Kalau kita lihat bersama Bitcoin masih bergelut di area 26.500an teman-teman ya Semoga bisa kembali lagi Nyentuh di level 27 ribuan Teman-teman ya Semoga seperti itu Oke Jadi keadaan rekondisi Daripada market cryptocurrency Kali ini teman-teman ya Untuk SRP Mengalami kenaikan ya Untuk Cardano Sudah ada sedikit recover juga Teman-teman ya Per satu jam terakhir ini Ada kenaikan 0,31% Cuma dalam kurun waktu 24 jam terakhir Masih dalam kondisi merah yang merona-rona Oke Jadi di kesempatan kali ini Ada kabar yang cukup positif Untuk Cardano XRP ya teman-teman Dimana ini adalah suatu lampu hijau Ya untuk masuk ke Sektor Asia Ya terutama di Indonesia Teman-teman ada Apakah ini ya Karena ini cukup bagus juga Teman-teman ya Cukup nyeni gitu ya Kita bahas bersama-sama Nah jadi dikutip dari YouTube Daya teman-teman Bahwasannya ya Pertagangan SRP Cardano ya Diberi lampu hijau Di Indonesia Wow ya Jadi ada lampu hijau nih Antara SRP Cardano ya Untuk negara Indonesia Kita bahas lebih lanjut teman-teman Jadi Indonesia merilis daftar Cryptocurrency Yang dapat diperdagangkan Nah Jadi Di sini Kalau kita lihat bersama SRP Cardano Dan 499 aset Crypto lainnya Telah diisinkan Untuk diperdagangkan Di Indonesia Menurut rilis Bapepti Teman-teman Nah Jadi udah ada perilisan ya Aset mana aja gitu Yang boleh diperdagangkan Di Indonesia Termasuk SRP Cardano Dan 499 Aset Crypto lainnya ya Karena memang sudah ada Regulasinya Gitu teman-teman Jadi Ketika menyalahi Aturan ya Negara Atau Sektor yang berponan Itu bisa gitu Menuntut Apa ya Kayak Binance Kayak SEC Gitu ya Teman-teman Jadi bisa dituntut Cuman Kalau kemarin kan Antara SEC Dan Binance Regulasinya Nggak jelas Pericinanya juga Nggak jelas juga Ya belum ada Regulasi ya Makanya Bisa dikatakan Kemarin cukup rame Juga dan banyak Yang ngejas juga Terhadap Gary Genshort Ya teman-teman Seperti itu Oke Nah Jadi disini Yahoo Blockchain Melaporkan bahwa Pemerintah Indonesia Telah merilis Daftar cryptocurrency Yang dapat diperdagangkan Termasuk ada Bitcoin Ethereum Litecoin Solana Cardano SRP Dogecoin Sun Dan Uni Totalnya teman-teman Totalnya ada 501 cryptocurrency Wow ya Mencangkup hampir semua token Yang diakui sebagai Sekuritas oleh ASDT Nah jadi Aset-aset yang diakui oleh Amerika Serikat ini Sebagai sekuritas Cuman di Indonesia Tetap ya teman-teman Tetap diperdagangkan Sudah dirilis gitu Sekitar 501 cryptocurrency Gitu teman-teman ya Nah Jadi Gini ya teman-teman Menurut rumor Yang beredar ya Kita berbicara Menurut rumor Dimana Kalian bisa menilai sendiri Nanti ya Informasi-informasi Yang beredar di sosial media Itu bahwasannya SEC ini Nuntut Binance itu ya Teman-teman Mengatasnamakan Adalah Penyalahgunaan Dana Atau penyelewangan Dana pelanggan Katanya seperti itu ya Cuman Disini Kemarin kan sempat kita bahas juga Bahwasannya Binance ini sudah Bisa dikatakan Menang ya Melawan SEC Di tahap pertama Karena memang SEC Gak bisa ngasih bukti Yang relevant Atau yang jelas Buktinya mana Penyalahgunaan kan Gak ada gitu ya Jadi gini teman-teman Teman-teman ya Apa US itu ya Karena Aset-aset yang diperdagangkan Di Indonesia Daptar-daptarnya Ini adalah Aset yang dianggap Sekuritas oleh AS Tapi bisa gitu Diperdagangkan di Indonesia Bahkan masuk daftar gitu Untuk diperdagangkan Nah Jadi kalau Menurut saya pribadi AS ini bisa gitu Teman-teman Teman-teman ya Bisa menuntut Aset A Aset B Aset C ya Karena apa Memang belum ada regulasi Ya Jadi ya Modal Ngomong aja Ini sekuritas Ini sekuritas Ini sekuritas Ini sekuritas Dan bla 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 Tapi dengan Belum adanya regulasi ya Mau gimana bos Tetap ada perlawanan gitu ya Oke Jadi cryptocurrency Di Indonesia Diperdagangkan bersamaan Dengan kontrak Komoditas Di bawah Pengawasan Badan pengawas Berdagangan Berjangka Komoditi Yang dikenal sebagai Babeti Teman-teman ya Jadi Badan pengawas Berusaha berjangka Babeti Kementerian Perdagangan Merilis ya Dalam halaman resminya Sebuah dokumen Berjudul Jika diterjemahkan Ke bahasa Inggris Dari bahasa Indonesia Peraturan Badan pengawas Perdagangan Komoditi Nomor 4 Tahun 2023 Dokumen tersebut Berisi daftar Lengkap 501 Cryptocurrency Yang dapat Diperdagangkan Di Indonesia Yang meliputi Solana Sunbox SRP Cardano Polygon Metik Beberapa aset lainnya Intinya totalnya Sekitar 501 Aset kripto Nah Sebelumnya Pada bulan Juni SEC mengungkapkan Pasar kripto Dengan tuntutan hukumnya Terhadap Dua bursa kripto terbesar Yaitu Binance Dan Coinbase Diduga dalam Tuntutan hukum Bahwa Cryptocurrency Seperti Cardano Solana Metik Dan Sandbox Adalah sekuritas Dan disini Pada bulan Desember 22 Kamis Sekuritas Dan pertukaran Amerika Serikat Atau SEC Mengajukan gugatan Terhadap Ripple Dan dua eksekutif Yang Menuduh penjualan SRP Merupakan penawaran Keamanan yang Tidak terdaftar Menariknya Dokumen tersebut Mencantum Cryptocurrency Yang diduga SEC Sebagai sekuritas Di antaranya Adalah Aset yang dapat Diperdagangkan Di negara tersebut Seperti Disebutkan Di atas Babapti adalah Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Ya teman-teman Seperti itu Kalau udah ada Perizinan dari Babapti ya Mantap jiwa kan Seperti itu Kita bisa memperjual Belikan Aset kripto Itu teman-teman Dengan Catatan yang ada Di dalam Daftarnya Babapti Cukup banyak loh 501 Aset Cryptocurrency Nah Jadi Menurut saya Pribadi Secara perlahan Pelan-pelan-pelan Yang dulunya kan Belum ada Perizinan Yang dulunya Dikatakan haram Dan sebagainya Ya kan Crypto Sudah mulai Dapat izin Sudah mulai Welcome Dengan Crypto Indonesia Dan Rumornya ya Exchange negara Itu teman-teman Itu akan Segera dirilis Jadi bisa menjadi Bahan Persaingan Ya bukan Berarti Exchange-exchange Yang ada di Indonesia Seperti Indodax Toko Crypto Pintu Dan lainnya Itu akan Ditutup Atau Tersingkirkan Melainkan Ini nanti Akan menjadi Bahan Sebagai Kompetitor Ya teman-teman Ya seperti itu Kompetitornya Gitu Oke Nah Jadi kalau menurut saya pribadi Ini adalah hal yang positif Mengingat Mengingat Kemarin sempat kita bahas Bahwasannya XRP ini Sedang memperluas Jangkauannya Di Eropa Dan Asia Dan saat ini Bapak Peti Ya sudah Welcome Gitu Ya kan Indonesia Welcome Dengan Crypto Kalau kita Melihat dari Data-data Yang disampaikan Oleh Youtube Ini Bahwasannya Ada ya 501 Cryptocurrency Yang Diperbolehkan Gitu Yang sudah Mendapatkan Ijin Untuk Diperdagangkan Di Indonesia Semoga Negara-negara Lainnya Seperti Amerika Serikat Dan berbagai Negara lainnya Yang masih Menentang Crypto Segera Membuat Regulasinya Dan Memperluas Jangkauan Tentang Crypto Gitu Ya Amin Oke Mungkin ini Semoga Mereka Salam Cuan